Hai bismillahirrohmanirrohim harga calon sampah ini untuk pencukur janggot di warung tetangga adalah 8500 sekali lagi ini calon sampah ini juga calon sampah tapi organik ini tutup kepala saya beli di pasar tradisional ini juga calon sampah plastik helm ini harganya ratusan ribu juga calon sampah nah kalau ini kopi kopi asli garut yang diproses secara an aerob full wash enak sekali kemudian laptop ini juga harganya jutaan bisa jadi calon sampah ini sofa ini juga bisa jadi calon sampah kadang orang ada yang sangat tidak bijak ya bahkan kurang ajar membuang sampah berupa sofa itu ke selokan ini kantong laptop juga calon sampah Hai bisakah dimulai hari ini kita bijak untuk menggunakan barang-barang yang terbuat dari plastik tolong digunakan se-aweb mungkin karena itu akan mencemari dunia ini padahal tugas kita di dunia adalah sebagai halifah adalah sebagai pemakmur dunia ini adalah sebagai pensejahtera dunia ini adalah sebagai wakil Allah bahkan di dunia ini ingat ini harganya 8500 calon sampah semakin kita banyak menggunakan plastik maka semakin tercemar dunia ini maka akan semakin tercemar bumi ini didiklah anak kita didiklah istri kita didiklah tetangga kita didiklah diri kita dan itu dakwah jadi dakwah kita bisa berupa bagaimana memberikan contoh untuk tidak sembarangan menggunakan sampah-sampah yang mencemari dunia ini nah kalau kopi ini bekasnya karena ini kopi asli karena ini kopi bagus ini akan sangat bermanfaat untuk menjadi pupuk jadi ya tentu diminum kopi ini saya sarankan tanpa gula dan ampasnya itu dikasih air itu kemudian di itu kemudian di saya minum dulu sedikit ini nah ini ampas daripada ampas daripada kopi ini sebaiknya itu di di tentu dikasih air dulu dan akan lebih baik jika akan lebih baik jika dikasih air terlebih dahulu kemudian dipakai untuk menyiram tanaman saya akan melakukan penyiraman tanaman dan insyaallah menjadi amal ibadah kita sebagai salah satu bukti bahwa kita menyayangi bumi ini menyayangi tanaman ini dan memberikan nutrisi pada memberikan nutrisi pada tanaman-tanaman ini saya akan menyiram beberapa tanaman dengan saya akan menyiram beberapa tanaman ini sukur sekali salah satunya ini lidah buaya hampir tiap pagi saya kasih nutrisi berupa bubuk ampas kopi nah sekali lagi lakukan hal-hal kecil seperti ini adalah untuk mengurangi beban bumi daripada sampah-sampah yang tidak organik ini juga calon sampah ini juga calon sampah oleh karena itu pelihara lah ini bahan yang apa namanya organik untuk dijadikan tanaman bila kemudian hari sudah tidak layak dipakai sekian lagi poin kita hari ini adalah gunakan sampah-sampah plastik secara bijak berikan rasa terima kasih juga tetap kepada plastik ini atas berbagai jasanya insyaallah mereka adalah makhluk-makhluk yang berzikir insyaallah mereka adalah makhluk-makhluk yang memberikan manfaat kepada kita insyaallah mereka juga bisa kita gunakan dengan amat sangat bijak insyaallah bumi ini juga bisa mengurai walaupun jumlahnya ratusan tahun untuk mengurai sampah plastik oleh karena itu kita mesti membantu bumi ini untuk bisa mengurai sampah-sampah yang tidak ramah pada lingkungan tugas-tugas kita adalah da'wah adalah sebagai holifah tadi saya katakan tugas-tugas kita adalah memberikan pendidikan kesetaraan memberikan pendidikan tentang betapa artinya betapa penting artinya kebijakan betapa penting artinya memahami dan menuruti dan melaksanakan dan menjadikan nilai-nilai nilai-nilai apa ya nilai-nilai kebijakan kebijakan apa di di forum ini adalah kebijakan untuk tidak membuang untuk 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 memempaatkan barang-barang yang ada yang kita beli yang kita makan yang kita minum se-efektif mungkin se-efesien mungkin kalau makan tidak berlebih kalau minum tidak berlebih itu poin besar kita wallahualam bisawab wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di kesempatan-kesempatan lain